Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Banyusin TV dimanapun anda berada Saat ini saya berada di tepat di depan kantor Kepala Desa, Desa Timbul, Jaya Kecamatan Murasugian Hari ini berlangsung rapat koordinasi Bupati Banyusin dan Wakil Bupati Banyusin yang kedua Yang akan dilakukan ke seluruh kecamatan Yang ada di Kabupaten Banyusin Dan hari ini juga berlangsung Acara pembinaan program keluarga Atau penguatan 10 program PKK Kabupaten Banyusin Yang dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyusin Dr. Sri Pitrianti Askolani Rapat Koordinasi Bupati dan Pembinaan Kader PKK Kecamatan Murasugian Oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyusin Berlangsung di kantor Desa Timbul Jaya Kecamatan Murasugian Kabupaten Banyusin Rabu 4 November 2020 Rapat koordinasi yang berlangsung hari ini Merupakan rakor kedua Bupati dan Wakil Bupati Banyusin Rakor ini bertujuan untuk berkoordinasi Memantau langsung semua perangkat kecamatan dan desa Untuk terus memaksimalkan pembangunan yang merata Dari kabupaten sampai ke desa Rakor ini merupakan cara penguatan 7 program Banyusin bangkit, adil dan sejahtera Bertujuan agar pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa Seiring sejalan dalam mencapai hasil yang baik Untuk kesejahteraan bersama Selain itu juga dilakukan pembinaan Kader PKK Kecamatan Murasugian Ketua Tim Penggerak PKK Kepuatan Banyusin Dr. Sri Fitrianti Askolani Menyampaikan bahwa pembinaan ini Untuk penguatan organisasi PKK itu sendiri Pertama kita penguatan organisasi Jadi kumpul ini bukan hanya kumpul-kumpul Kita membahas tentang program-program pokok yang ada di PKK Jadi hari ini alhamdulillah kita kumpul bersama Duduk bersama, diskusi bersama Tentang program-program kerja yang ada di PKK Seperti kita ketahui bahwa PKK ini ada 10 program pokok andalannya Jadi ini disinkronisasi Dan kita punya 4 POKJA 1, 2, 3, 4 Jadi semuanya kita bahas di sini hari ini Kita menyesuaikan dengan program yang dari pusat Yaitu dari POKJA 1 Kita ada PAR, Pola Asu Anak dan Remaja Penuh Cinta dan Kasih Sayang Kemudian kita di POKJA 2 ada UP2K Usaha peningkatan pendapatan keluarga Kemudian di yang ketiga kita ada hatinya PKK Dan 4 di POKJA 4 khususnya itu ada IFATES Jadi 4 itu kita fokuskan, kita sesuaikan dengan program kerja dari pusat Pertama kita hari ini Syukur Alhamdulillah sudah melaksanakan rapat koordinasi pemerintah kabupaten dengan kecamatan Morosugian Dan ada beberapa hal yang harus kita fokuskan pengerjaan pembangunan infrastruktur yang pertama Kaitan dengan penyelesaian jalan poros Dan insya Allah kita punya rencana besar Akan mengintegrasikan kabupaten Banyuasin di kecamatan Morosugian dengan kabupaten Oki di Air Sugian Dan ada cita-cita besar lagi yang sudah kita rencanakan juga dengan Pak Gubernur Akan mengintegrasikan Provinsi Sumatera Selatan melalui kabupaten Banyuasin, Oki dan Bangka Belitung Dan ini insya Allah akan kita mulai pengerjaan dari nilai tahun ini Insya Allah tahun depan terus kita lakukan penyelesaian proyek infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di kecamatan Morosugian Dan selanjutnya kita fokus lagi yang kedua kaitan dengan masalah pertanian Karena Banyuasin sudah menjadi nomor 4 secara nasional produser padi di Indonesia Dan kita punya target ke depan Dan kebenaran kecamatan Morosugian ini adalah wilayah tanam padi lahannya yang terbesar di kabupaten Banyuasin Dan ini tentu mendapatkan prioritas dan perhatian khusus kita Untuk meningkatkan hasil produksi pertanian yang ada di kecamatan Morosugian Kita memperbaiki irigasinya, kita akan memperbaiki benihnya Dan kaitan juga dengan kekurangan pupuk yang ada di kecamatan Morosugian Termasuk juga asintannya Dan ini ke depan sudah kita canangkan, kita masukkan dalam program food estate secara nasional Ini adalah salah satu strategi kita untuk meningkatkan hasil produksi padi yang ada di kabupaten Banyuasin Khususnya di kecamatan Morosugian Yang lain Alhamdulillah sudah berjalan lancar, kondisi aman, tidak ada kendala apapun Dan tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh beberapa kades Kaitan dengan permasalahan yang ada di kecamatan Morosugian ini Terima kasih Jangan lupa like, share, subscribe Terima kasih